Insiden 20 menit Brigadir J saat dieksekusi, Barada E jadi kambing hitam, istri Sam, Putri Chandrawati berada di tempat kejadian perkara. Ungkap kesaksian baru dari tersangka pertama, Barada E, yang dipublis melalui kuasa hukumnya, Ronita Paesi, dirinya mengatakan soal insiden di TKP selama sekira 20 menit, dalam mengatur rencana untuk menghabisi Brigadir Yos Huan. di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelum insiden berdarah itu berlangsung, diinformasikan bahwa saat itu terjadi rapat singkat di rumah pribadi Verdi Sambo. Rumah pribadi ini letaknya di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan, Duren 3, Jakarta Selatan, atau sekitar 500 meter dari rumah dinas lokasi pembunuhan Brigadir J kala itu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bripka RR, dan Barada E, membahas skenario untuk mengeksekusi Brigadir J, alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jadi memang, ada proses waktu di lantai 3, ketika klien saya dipanggil ke dalam suatu ruangan meeting, ruangan rapat, bahwa ternyata memang sudah ada ibu PC ini membicarakan mengenai tentang almarhum Yosua, Ungaka Peroni Tapesi, selaku kuasa hukum Barada Richard Eliezer. Pada saat itu diinformasikan bahwa Putri Chandrawati dan rombongan Ajudan termasuk sang sopir, Kuat Maruf, baru pulang dari Magelang. Dalam proses rapat persiapan eksekusi Brigadir J itu, Barada E hanya menerima perintah untuk mengeksekusi. Ia tidak ikut dalam perbincangan perencanaannya, Jadi perlu saya sampaikan, klien saya tidak berbicara, tetapi klien saya melihat bahwa ibu PC itu ada di ruangan lantai 3. Jadi pertemuannya itu ibu PC, Pak FS, kemudian Saudara RR. Kemudian yang terakhir dipanggil adalah Barada E ini, yang panggil itu Saudara RR, Ungka Peroni. Namun dalam situasi pembahasan eksekusi Brigadir J, ia melihat Putri Chandrawati dalam kondisi menangis, sedangkan Ferdi Sambo dalam keadaan marah. Klien saya menyampaikan bahwa waktu kejadian itu ibu PC dalam keadaan menangis. Kemudian Bapak FS ini dalam keadaan marah. Nanti detailnya, ini kan nanti menjadi pembelaan di pengadilan, lanjut ungkapan Roni. Seperti diketahui, yang terjadi setelahnya adalah Brigadir J benar-benar dihabisi. Barada E melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Hampir satu tahun dinas bersama sebagai ajudan, Barada E meletuskan beberapa tembakan ke Brigadir J sementara Ferdi Sambo membuat rekayasa baku tembak dengan menembakkan peluru ke dinding. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa Putri Chandrawati menjadi salah satu orang yang menggiring Brigadir J ke tempat kejadian perkara. Putri Chandrawati juga diduga turut mengikuti skenario yang dibangun oleh suaminya, Ferdi Sambo, terkait toasnya Brigadir Joshua. Sebelumnya, mantan pengacara Barada Richard Eliezer alias Barada E, Deolipa Yumara, menyebut sosok ekskadif pro-pampolri, Irjen Ferdi Sambo merupakan seorang psikopat. Terima kasih telah menonton!